Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Jadi pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana caranya untuk melakukan penerikan saldo retur di aplikasi Lazada Baik ini retur karena barang kita komplain tidak sesuai atau hilang Ataupun retur karena barang yang kita order ditolak oleh si seller Nanti akan masuk saldonya ke saldo Lazada Nah bagaimana cara melakukan penerikannya Langsung saja simak video ini sampai habis Di tahapan yang pertama kawan-kawan silahkan buka aplikasi Lazada Jika sudah muncul di aplikasi Lazada silahkan klik di bagian akun Kemudian silahkan scroll ke bagian bawah sedikit Lalu silahkan klik di bagian saldo yang ini Klik di sini Oke di sini ada saldo yang tersedianya 46.920 Cara untuk melakukan penerikannya Silahkan klik di bagian tarik tunai yang ini Untuk penerikan ini berarti harus ditarik ke rekening Tidak bisa ditarik ke selain rekening Misalnya mau ditarik ke aplikasi dana dan lain sebagainya Tidak bisa Baru bisa Harus ditarik terlebih dahulu ke rekening Nanti dari rekening baru ditransferkan ke aplikasi dana dan lain sebagainya Bagaimana dengan kawan-kawan yang tidak memiliki rekening Kalau tidak memiliki rekening kalian bisa buka rekening Bank Arktos terlebih dahulu Karena tidak perlu ke bank Bisa langsung download aplikasinya Bank Arktos Nanti silahkan daftarkan di situ saja Oke kita lanjut untuk tutorialnya Klik saja bagian tarik tunai Oke di sini setelah muncul seperti ini Klik tarik semua Yang ini Klik di sini Kemudian klik bagian pilih bank Di sini silahkan klik bagian tautkan rekening bank baru Lalu di sini silahkan pilih nama banknya Dipastikan nama bank sesuai dengan yang ada di buku rekening Misalnya bank syariah Indonesia Bank syariah Indonesia Ini untuk BSI Klik konfirmasi kalau sudah Lalu masukkan nomor rekeningnya di sini Saya akan masukkan nomor rekening saya di sini Jika sudah dimasukkan nomor rekening Kawan-kawan silahkan klik bagian periksa Yang di samping ini Klik periksa Lalu silahkan ditunggu proses pemeriksaannya Jika sudah muncul seperti ini Ini muncul untuk nama pemilih rekeningnya Dan disensor di sini Kalau memang menurut kalian sudah sesuai Langkah selanjutnya klik bagian selanjutnya Oke di sini muncul pemberitahuan seperti ini Untuk penambahan akun banknya Klik saja bagian lanjutkan Oke di sini sudah berhasil proses penambahan rekening Langkah selanjutnya klik saja bagian kirim yang bawah ini Klik kirim Langkah selanjutnya jika muncul seperti ini Klik kirim sekali lagi Lalu kita diminta untuk masukkan pin Masukkan saja pinnya Oke di sini muncul pemberitahuan penarikan dalam proses Di bagian bawah ditulis penarikan Dan di bagian bawah ditulis penarikan Lazara saldo kerikini kamu Akan diproses dalam 1-3 hari kerja Namun sebagai catatan Bank tidak beroperasi pada Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Jadi untuk hitungan 1-3 hari kerja itu Di luar hari Sabtu dan hari Minggu Serta jika ada tanggal merah di hari-hari lain Senin sampai Jumat Kalau ada tanggal merah itu tidak termasuk 1-3 hari Contoh misalnya kita cairkan saldo di hari Jumat Berarti hitungannya 1-3 hari itu di hari Seninnya Berarti kemungkinan cairnya nanti di hari Rabu Bisa saja cair di hari Senin Tapi paling lambatnya di hari Rabu Karena 3 hari tersebut di hari Rabu jatuhnya Oke sekian untuk video ini dibuat Silahkan like kalau suka Dislike saja kalau tidak suka Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton